Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my channel KDDS Computer Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan Google Form ke dalam website ataupun blog teman-teman Nah sebelum kita lanjut kepada video penbahasannya Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari KDDS Computer Nah oke buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Kita langsung saja teman-teman ya Nah disini sudah saya siapkan ya sebuah artikel yang nantinya Google Formnya itu akan saya upload ataupun masukkan ke dalam artikel ini ya teman-teman ya Ya tujuannya agar bisa menjangkau lebih banyak orang ya Nah disini ya teman-teman ya untuk langkah-langkahnya Nah pertama silahkan anda buka Google Formnya ya teman-teman ya Jadi Google Formnya Nah kemudian setelah anda buka seperti ini teman-teman ya Jadi kalau kita kembalikan nah kita pilih mana Google Form yang sudah kita buat dan nantinya kita akan masukkan ke dalam blog ataupun website Nah kemudian kita klik seperti ini teman-teman Nah di tutorial ini saya akan memberikan dua cara ya bagaimana cara memasukkan ke WordPress sama ke Blogspot Karena biasanya website ataupun blog sekarang itu yang paling banyak digunakan itu dua platform ini teman-teman yaitu WordPress dan Blogspot Nah lalu bagaimana ya cara yang pertama memasukkan ke WordPress oke teman-teman Kalau sudah membuka Google Formnya seperti ini ya untuk bisa memasukkan ke dalam blog ya Ataupun artikel dalam blog ataupun website ya teman-teman ya Jadi anda harus mendapatkan yang namanya kode embedded Nah jadi kode embedded Google Form Nah jadi sama kayak video YouTube ya Jadi ketika kita mau memasukkan video YouTube ke dalam artikel kita itu juga kita harus mendapatkan yang namanya kode embedded Nah bagaimana cara mendapatkan kode embedded dari Google Form ya Nah caranya adalah dengan klik di bagian sini teman-teman Send Kemudian disini ada semacam kode ya disini Nah disini teman-teman ya ada kode seperti ini Kemudian tinggal kita copy saja Kalau mau diatur lebar sama tingginya bisa juga disini bisa diatur teman-teman Kalau misalkan tidak perlu anda atur ulang lagi ya silahkan langsung copy kodanya Nah selanjutnya teman-teman silahkan masuk ke artikelnya Nah misalkan saya akan memasang disini teman-teman ya disini Kita enter Nah selanjutnya enter lagi Nah kemudian kalau di WordPress teman-teman ya Jadi disini ada menu tanda plus seperti ini Bisa juga lewat sini terserah Lewat sini juga bisa Selanjutnya silahkan anda ketikan disini HTML Nah seperti ini teman-teman Kemudian klik Nah Tadi ini adalah kode-kode HTML ya yang kita copy tadi disini Ini namanya kode HTML kita copy Kemudian kita masukkan ke sini teman-teman Pasti Nah selanjutnya teman-teman kita cek previewnya disini Kemudian kita preview in new tab Kita geser ke bawah Nah disini teman-teman ya Sudah masuk Kalau misalkan ini kepanjangan teman-teman bisa anda atur lagi ya Bisa anda atur Misalkan tingginya berapa Nah disini Ini juga biasanya disini ada Anda bisa mengatur disini misalkan 700 Nah selanjutnya Klik preview lagi Kemudian Take in new tab Nah disini akan lebih pendek Akan tetapi nanti disini ada scroll seperti ini teman-teman Nah ini kalau kita menggunakan platform WordPress ya Selanjutnya kalau kita menggunakan platform blogspot Nah kita buka disini Kita klik di bagian ini ya untuk masuk ke blogspot Jadi blogger.com ya mungkin teman-teman yang bermain di blogspot ya Nah kita tambahkan postingan baru Nah sebenarnya sama aja teman-teman ya Kita harus mencari bagaimana cara Memasukkan HTML di blogspot Nah disini Anda perhatikan teman-teman Di bagian sini Disini ada tampilan HTML Nah disini Kita klik Kemudian kita paste disini teman-teman Nah Kemudian kita kembali lagi kesini Kita tampilan menulis Nah disini teman-teman Kita coba perhatikan jauhnya disini Perhatikan jauh Nah disini ya Disini ada Google Formulate akan menyimpan Progres Anda selama 38 Nah disini Ya teman-teman ya Jadi akan muncul Seperti ini Ya Ini belum saya kasih judul dan sebagainya teman-teman Jadi seperti itu Nah Jadi itu nanti ya Akan kalau kita Menggunakan blogspot ya Caranya Kita tampilkan HTML Nah seperti ini teman-teman Kemudian Kemudian kita Perhatikan jauh Kita klik cek Ya Disini Ya karena ini perhatikan jauh teman-teman Nanti kalau sudah dipublish Ini bisa di Oke Kayaknya jadi Google Formular akan otomatis Menyimpan progres Anda Selama 30 hari Apabila Anda Login ke akun Google Jadi Anda dapat Mengerjakan formulir Di berbagai perangkat Dan berlatih sejenak Tanpa khawatiran progres Tidak tersimpan Nah jadi seperti itu Teman-teman Ya mungkin itu saja Yang bisa saya berikan Di video kali ini Bagaimana cara Memasukkan Google Form Ke dalam website Ataupun blogspot Ataupun blog Ya semoga tutorial ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati